Salam sejahtera Malaysia Selamat pagi seluruh keluarga Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Dan semua yang menonton video ini Jadi pagi ini saya ingin kongsikan satu berita baik Berita baik yang ramai nantikan Khas untuk golongan B40 Dan golongan-golongan penerima bantuan seluruh Malaysia Dan juga seluruh negeri Tidak kira anda di semenanjung Anda di Borneo ataupun dimana saja yang penting di Malaysia Anda layak untuk mendapatkan bantuan ini Sekiranya anda tergolong dalam golongan B40 Oke sebelum saya sampaikan Bantuan, info bantuan ini Dimana bantuan baru untuk golongan B40 Saya ingin ingatkan bahwa Pengkreditan KWSP pengeluaran terakhir pada 20 April Semalam ada kawan saya tanya Dia tanya Pengkreditan KWSP 20 April itu Adakah semua akan terima pada 20 April itu Contohnya semua yang memohon Pada tarik permohonan anda Contohnya permohonan dibuka pada 1 April Anda sudah mulai membuat permohonan 1 April Dan anda akan dapat pengkreditan pada 20 April Jadi disini untuk kita lihat secara logik Untuk kita nilai secara logik Jika kita memohon awal Sudah pasti kita juga akan mendapat pengkreditan Seawal mungkin Jadi bila kita memohon pada 1 April Kita akan dapat pengkreditan pada 20 April Dan mungkin jika kita terlambat sehari untuk memohon Kita juga akan lewat sehari untuk mendapat pengkreditan Dimana pengkreditan akan bermula pada 20 April Dan mungkin yang terlewat sehari 2 April membuat permohonan Mungkin pengkreditan akan dilakukan pada 21 April Dan demikian juga dengan yang lewat membuat permohonan pada 3 April Dan seterusnya Namun jangan risau sebab Permohonan KWSP pengeluaran khas terakhir Akan diteruskan sehingga 30 April bulan April ini Sehingga 30 hari bulan April ini Tetap akan diteruskan pengeluaran khas terakhir permohonan Jadi kepada anda yang belum membuat permohonan Yang ingin membuat permohonan Anda dipersilakan oleh KWSP Oleh kerajaan Oleh menteri keuangan Perdana menteri kita juga Mereka telah membuat satu inisiatif ini Dimana Permohonan KWSP khas ini Diteruskan sehingga 30 April Dan kepada anda yang ingin membuat permohonan Anda masih boleh membuat permohonan So jangan risau Dan semoga pengkreditan akan lancar Dan dikreditkan secepat mungkin Kita juga berharap yang lewat mohon Akan mendapat pengkreditan pada 20 April So itu perkongsian pagi ini Untuk pengeluaran khas KWSP Dan esok pula 15 April Permohonan baru Bantuan untuk golongan B40 Untuk keluarga Untuk isi rumah yang layak So kepada anda yang mempunyai anak-anak yang bersekolah Di college community Di beberapa institusi pengajaran yang Institusi pelajaran yang sudah kerajaan Di dalam portal semakan ataupun portal bantuan baru Permohonan tablet dan laptop percuma akan bermula pada 15 April ini So kepada anda yang layak Nantikan portal akan di Kemaskini ataupun Akan di-sheh esok pada 15 April So itu saja berita baik yang saya ingin kongsikan kepada anda Apapun Tahannya kepada semua yang akan terima pengkreditan KWSP RM10.000 Ataupun yang dibawah daripada RM10.000 Dan tahannya juga Pengkreditan bantuan FH3 yang tidak lama lagi akan dikreditkan pada 17 April Iaitu untuk rakyat Terengganu Dan bantuan khas Aidilfitri Untuk rakyat Selangor BKK Bantuan khas keuangan RM1000 Kepada penjawat awam Dan beberapa kriteria yang memenuhi syarat Serta Tahannya kepada penjawat awam grade 56 Dan ke bawah Serta pesara kerajaan seluruh Malaysia Pendana Menteri ada umumkan bantuan Keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 Untuk penjawat awam Dan untuk pesara kerajaan RM250 So itu saja perkongsian admin pagi ini Semoga anda dalam keadaan yang baik Terima kasih kepada semua yang sudah Subscribe channel ini Terima kasih kepada semua yang sudah bersama dalam channel ini Semoga Tuhan merahmati anda Semoga Tuhan memberkati anda Itu saja ini Terima kasih Malaysia Kerana menonton